selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sedangkan definisi asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jinjang diploma 3 selamat menikmati selamat menikmati penelompokan tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan penelompokan ini diatur pada undang-undang nomor 36 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau disingkat KKNI oke next nah ini berdasarkan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan tenaga kesehatan sebagaimana harus memiliki kualifikasi minimum diploma 3 kecuali tenaga medis sedangkan asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan pendidikan menengah di bidang kesehatan itu setara dengan SMK kesehatan kalau saat ini itu nah tenaga kesehatan sendiri itu dikompokkan menjadi tenaga medis psikologis klinis tenaga kefarmasian tenaga kesehatan tenaga keperawatan tenaga kebidanan tenaga kefarmasian tenaga kesehatan masyarakat tenaga kesehatan lingkungan tenaga keterapian fisik tenaga keteknisan medis tenaga teknik biomedika tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya oke next nah ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia mengelompokkan tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan dibagi menjadi 9 jenjang sesuai dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan yaitu yang pertama ada lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1 yang kedua ada lulusan pendidikan menengah setara dengan jenjang 2 yang ketiga ada lulusan diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3 yang keempat lulusan diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4 yang kelima lulusan diploma 3 Paling rendah setara dengan jenjang 5 Yang keenam Lulusan diploma 4 atau sarjana terapan Dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6 Yang ketujuh Lulusan magister terapan Dan magister paling rendah setara dengan jenjang 8 Yang kedelapan Lulusan dokter terapan Dan dokter setara dengan jenjang 9 Yang kesembilan Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8 Yang kesepuluh Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9 Oke next Berikutnya Yaitu standar kompetensi kerjaan nasional atau SKKNI Pengertian dari SKKNI Yaitu Rumusan kemampuan kerja Atau keterampilan Yang mencakup aspek pengetahuan Keterampilan atau keahlian Serta sikap kerja yang relevan Dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan Yang ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Ketentuan peraturan Perundang-undangan Sementara itu Kompetensi kerja adalah Kemampuan kerja individu Yang mencakup aspek pengetahuan Keterampilan Dan sikap kerja Yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Tentapkan Berikutnya Nah dasar hukum yang mengatur tentang SKKNI Yang pertama ada undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Dan peraturan menteri ketenaga kerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 Tentang penetapan SKKNI SKKNI Asisten teknisi laboratorium medik itu Terdiri dari tiga Yang pertama ada judul unit kompetensi Disini judul unit kompetensi itu Merupakan Bentuk pernyataan terhadap tugas Atau pekerjaan Yang akan dilakukan Yang kedua ada elemen kompetensi Yang berisi deskripsi tentang langkah-langkah Kegiatan yang harus dilakukan Dalam melaksanakan unit kompetensi Yang ketiga ada kriteria unjuk kerja Yang berisi tentang deskripsi unjuk kerja Yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai Pada setiap elemen kompetensi Pada Permenkes nomor 80 Tahun 2016 Setiap asisten tenaga kesehatan Yang telah lulus pendidikan Wajib mengikuti uji kompetensi Berdasarkan lisensi Dari badan nasional sertifikasi profesi Atau BNSP dengan landasan hukum permenager Asisten tenaga kesehatan Indonesia Sedangkan pengujian kompetensi Sebenarnya disebut ujian sertifikasi kompetensi Atau USK Oke segian dulu Materi pertama dari standar kualifikasi Tenaga kesehatan Dan asisten tenaga kesehatan Terima kasih Yang sudah menyimak video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa ya Di adik dan kawan-kawan semua Untuk like video ini Comment Silahkan komen Kemudian subscribe Dan nyalakan loncengnya Dan share video ini Jika dirasa bermanfaat Untuk teman-teman kalian Terima kasih Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye